Hai Sobat Flash, welcome back to Flash News Channel Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geo-Fisika atau BMKG melaporkan terjadi getaran hebat bermagnitudo 6,1 telah mengguncang Maluku Tengah pada hari Rabu 16 Juni 2021 pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Getaran tersebut berpusat di laut dengan jarak 67 km tenggara Maluku Tengah. Pusat getaran berada pada koordinat 3,39 rintang selatan dan 129,56 bujur timur. Selain itu, BMKG juga menyebut getaran berada di 108 km Baradaya Seram bagian timur Maluku dengan jarak 154 km timur laut Ambon, Maluku, lalu 156 km tenggara Seram bagian barat Maluku dan 2.545 km timur laut Jakarta, Indonesia. BMKG menyebut pusat getaran berada di kedalaman 10 km. BMKG menyebut getaran tidak berpotensi gelombang tinggi. Ini sudah kesekian kalinya Maluku diguncang getaran. Sebelumnya getaran berkekuatan magnitudo 5,3 mengguncang kepulauan Aru Maluku pada Senin 7 Juni 2021 pukul 12.15.58 waktu Indonesia Barat. Getaran dipastikan tak berpotensi gelombang tinggi. Hasil analisis BMKG menyebutkan pusat getaran berada di 125 km Barat Laut Kepulauan Aru. Kedalaman getaran mencapai 27 km. Lokasi titik getaran berada pada koordinat 4,72 lintang utara dan 133,78 bujur timur. Oke deh sob, itulah petaka alam yang mengerikan baru-baru ini. Semoga warga yang terdampak diberkesabaran ya sob. Dan jangan lupa untuk berikan komentar kalian di bawah ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!